Cuma suatu kesempatan Dengan konser besar memperingati 60 tahun Tiga Darah Oh gitu, artinya tidak direstorasi ini betul-betul sejenis remake gitu ya Mas Yoki ya? Ya itu yang tadi saya ceritakan, kenapa bangsa kita lemah dalam penyimpanan Jadi tadinya kita merestorasi juga audionya, original soundtrack di lagu-lagu di film Tiga Darah Tapi kita tidak berhasil menemukannya Ada yang ketemu tapi sudah dalam kondisi yang rusak sekali Sehingga tidak bisa lagi direstorasi Akhirnya kita putuskan untuk bikin album original soundtrack Pertempatan dengan 60 tahun Tiga Darah 60 tahun usia film Tiga Darah Berarti Oma saat ini sudah alhamdulillah ya Oma Panjang umur masih sehat Masih ingat dulu suka dukanya Mungkin banyak dukanya waktu itu pembuatan film Tiga Darah Enggak juga Teknis pembuatan filmnya kalau dibanding sekarang kan yang serba canggih Oma bisa cerita? Kalau tekniknya kita melakukannya biasa saja Seperti kebanyakan membuat film Tapi yang istimewanya Alat-alat yang dimiliki oleh Perfini ketika itu adalah alat-alat second Alat-alat second Yang diluar Indonesia mungkin sudah tidak dipakai lagi Itulah yang dibeli oleh Perfini dan itulah yang dipakai kita Artinya pada saat itu kondisinya sangat terbatas Tapi itu tidak membatasi orang untuk berkarya dengan baik ya Jadi dengan barang yang sangat sederhana Tapi menghasilkan suatu karya yang luar biasa Alhamdulillah maksimal Berapa lama waktu itu pembuatan syutingnya? Berapa lama ya Gak terlalu lama Gak terlalu lama Rata-rata film sekitar mungkin dua bulan mungkin Gak terlalu lama kalau kita syuting tiap hari ya Oke Ini Oma kan berpengalaman di industri film dari tahun 1956 aja Ini sudah film kelima ya Kelima Tiga dari ratu seperti itu Sampai sekarang masih eksis Alhamdulillah Di tengah waktu seperti itu Oma melihat tidak perbedaan-perbedaan Industri film zaman dulu dengan industri film sekarang Menurut Oma seperti apa sih? Tidak terlalu berbeda Cuma ya begitulah kadang-kadang kita stuck ya Perfilman down ya Tidak ada produksi untuk sekian waktu Dan itu berkali-kali terjadi Ya Berkali-kali terjadi Tidak ada film gitu Tapi siniasnya menurut Oma seperti apa sih Sinias film zaman sekarang dengan zaman dulu? Ya sama saja kok Sama-sama Oke Kalau sama-sama kurang bagus dong Tidak ada peningkatan Tidak 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 lebih rendah Tidak lebih jelek Sama Ya mudah-mudahan lebih baik Harusnya lebih baik ya Dengan teknologi yang ada seperti itu Harus Harus Oke Mas Yoki Kira-kira ini Tiga Dara jadi film terakhir restorasi Atau enggak sih Atau sebetulnya masih ada planning mengenai restorasi Ya makanya Sangat perlu sekali dukungan dari masyarakat Apalagi mulai tanggal 11 Agustus ini Film Tiga Dara serentak diputar di seluruh Indonesia Oh oke Nonton ya? Jadi datanglah Dukungannya hanya berupa nonton aja ya Oma ya Nonton udah cukup Nonton di bioskop aja Karena apa? Pada saat jumlah penontonnya banyak Kemudian Pihak bioskop menambah Jumlah Layak Layak Tidak 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 kualitas resolusinya nah kalau kita nonton ke bioskop 21, MegaPlex Blitz dan sebagainya itu 2K resolusinya jadi 2 kali lah kalau lebih 2 kali lebih detail, lebih tajam lebih banyak file-nya ketimbang HD, tapi kalau 4K berarti 4 kalinya HD 4 kalinya HD, berarti betul-betul clear gitu ya jadi gak usah khawatir akan ada gambar yang apa, pucat-pucat gitu ya, petik-petik yang gitu ya jadi ada satu adegan di film 3 darah yang kita gak tau ini dimana jadi pada saat kita scan dengan 2K itu gak keliatan tapi pada saat kita scan dengan 4K, kita resolusi dengan 4K itu keliatan ternyata itu binatu sambas, berarti syutingnya waktu itu rumahnya Om Mika dan saudara-saudaranya itu ada di era sekitar situ, ya panglima polim itu panglima polim berarti benar, menarik banget ya mencermati proses restorasi kayaknya saya pengen dikuturlibat nih kapan-kapan oke, Mas Yogi dan juga Oma ini kita akan dengarkan lagi respon dari pemirsa berita 1 ada Pak Hari di Tanggerang selamat siang Pak Hari halo selamat siang selamat siang assalamualaikum walaikumsalam iya, mau ini aja mengucapkan selamat ya buat untuk restorasinya sukses gitu terima kasih, terima kasih iya, buat kira-kira boleh dapat bocoran nanti yang di restorasi satu judulnya apa nih iya, iya iya, baik terima kasih Mas Hari di Tanggerang nextnya pastikan juga untuk kali ini yang tiga darah ya yang di restorasi tapi nextnya ada enam film seperti itu ya tapi yang pasti Pak Hari harus ngajak teman-teman CRT ya Pak ya supaya film yang berikutnya yang di restorasi itu akan segera terwujud terima kasih jangan lupa aja ke arah oke, baik Mas Yogi dan juga Oma seperti biasa kita harus tahan dulu nih perbincangan yang seru banget ini tapi kita ikuti juda berikut terlebih dahulu selamat menikmati